Kebakaran ini sedikitnya menghanguskan 4 hektare lahan dan semak belukar di jalan abadi kilometer 8 Tanjung Pinang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lahan ini, namun petugas BPBD menilai ada indikasi lahan sengaja dibakar untuk perluasan lahan. Kebaran api dengan cepat meluas karena musim kemarau, ditambah angin yang kencang memicu api cepat menjalan. Kondisi ini sempat menyuritkan petugas dan warga untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar diturunkan ke lokasi. Bukan terkadang nih, ini pun sengaja dibakar lah, karena hari panas wacah gini kan hukum kering lagi, harusnya masyarakat harus paham juga ngerti. Nanti kekurangan air kan yang susahnya... BPBD Kota Tanjung Pinang menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Berdasarkan data BPBD sejak musim kemarau, tercatat 10 kali terjadi kebakaran lahan dengan menghanguskan area lahan sekitar 50 hektare. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AINews melaporkan.